Selamat malam teman-teman, saya ucapkan dari JPL 3A 3B Stasiun Yogyakarta. Saya lagi ada di PCL GESER Malioboro. Malam ini saya mau hentikan kereta api Sancaka KA97 dari Surabaya tujuan air stasiun Yogyakarta ya. Kabarnya kereta api Sancaka malam kali ini akan ditarik oleh lokomotif spesial teman-teman. Yang 3 tahun sempat mati suri di Balai Asat Yogyakarta menunggu suku cadang kabin. Ya teman-teman tau lah lokomotif apa. Lokomotif CC 206-1335. Akhirnya setelah selesai perbaikan dan menjalani uji sertifikasi di Surabaya, Lokomotif CC 206-1335 bisa dinas kereta api jarak jauh sendirian teman-teman. Kalau kemarin kita sudah lihat dinas ketika dikirim ke Surabaya ya, sekarang lokomotifnya akan dinas sendirian menuju Jogja. Oke, kita akan tunggu kereta api Sancaka PLB 97A dari Surabaya-Gubang tujuan air Yogyakarta dengan lokomotif CC 206-1335 di Puduk Sidotopo. Persiapan KA Sancaka PLB 97A langsung, teman-teman. Dari stasiun Surabaya-Gubang dengan tujuan air stasiun Yogyakarta melayani kelas ekspektif dan ekonomi premium. Kereta api Sancaka ditarik lokomotif CC 206-1335 yang sempat mati suri 3 tahun di Balai Esa Yogyakarta. Lokomotif ini mati suri 3 tahun, efek kabinnya mengalami kerusakan imbas tertimpa pohon ketika dinas air 20 muanggrek malam. Dan setelah 3 tahun akhirnya selesai diperbaiki di Balai Esa Yogyakarta. Sekarang lokomotifnya bisa dinas kereta api jarak jauh lagi, teman-teman. Sebenarnya ya beberapa hari ini, lokomotif ini rutin dinas kereta ibarang ya. Tapi ini adalah momen pertama ya, comeback dinas kereta api penumpang sendirian. Kita lihat yuk, aksi lokomotif CC 2035, dinas kereta api Sancaka malam. Ini dia kereta api Sancaka, PLB 97A Surabaya, Yogyakarta. 206-1335 di Bendok Sidotapal. Kereta api Sancaka tiba di stasiun Yogyakarta pukul 20.51. Maksiran Sancaka 261335 di Bendok Sidotapal. PMA 6-35 di Pedok Kinak Dadah Jobang, Jakarta Gerakan langsiran rangkaian Joglus Markerto Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton